. Ratusan warga Marindal II, antusias menghadiri pelaksanaan acara peringatan maulid Nabi Muhammad, 1441 Hijriah, yang berlangsung di Jalan Fokrat Raya, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Deliserdang, Sumatera Utara. Acara maulid, turut dirangkai dengan berbagai kegiatan bakti sosial, diantaranya diawali dengan acara pelaksanaan sunat massal di Masjid Nur Yassin, keluarga kurang mampu dan pemberian bantuan sembako kepada ratusan orang kaum duafa, anak yatim piatu dan penyandang cacat disabilitas kepada warga sekitar. Peringatan maulid Nabi Muhammad, juga diisi talsyah oleh Ustad Untung Awliya Safri Sitorus dan acara tersebut sangat antusias diikuti ratusan warga sekitar, karena Ustad berhasil mengarahkan peserta memaknai peringatan maulid serta meningkatkan toleransi dan peradaban hidup bermasyarakat. Peringatan maulid baru yang pertama kali dilakukan panitia dengan kegiatan bakti sosial, juga tidak luput didukung dan dihadiri pemerintah daerah, anggota DPRD, para tokoh masyarakat serta seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Deliserdang, bahkan Ketua DPRD Kota Medan, Hashim turut hadir dalam acara maulid tersebut. Menurut Ketua Panitia Maulid, Rida Aini, mengatakan tujuan terlaksananya acara maulid dan kegiatan sosial, guna merajut kebersamaan dan ajang silaturahmi kepada masyarakat desa Marindal II khususnya. Ya awalnya karena masyarakat ya, teman-teman di masyarakat ini sangat mendukung, makanya kita membuat ini memang seawalnya itu dari hati, hati nurani kita yang tergerak untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi kebetulan masyarakat itu mensupport, makanya kita coba untuk terbuat ini. Siapa yang terlibat? Masyarakat, OKP, anak remaja masjid, bapak-bapak perwitan, dan banyaklah masyarakat yang mendukung. Harapan kita supayalah terjadilah tali siraturahmi di masyarakat desa Marindal II ini. Kebetulan memang di sini yang pertama kali kalau udah hitan masal itu kan sangat bermanfaat untuk masyarakat yang tidak mampu, Pak. Jadi untuk kedepannya kita pun berharap jangan hanya ini aja, sehingga harus selanjutnya di tahun-tahun yang akan datang akan dibuat lagi hitan masal seperti ini. Kegiatan di Prakarsai dari Kepanitiaan BKM Masjid Nur Yassin, remaja masjid dan ibu perwitan, diharapkan ke depan kegiatan di Marindal II ini, dapat menjadi contoh bagi warga desa lainnya khususnya di Kabupaten Gelil Sedang. Sukses terlaksananya acara maulid. Warga pun berharap kegiatan sosial seperti ini tidak akan punah dan tetap akan terus berkelanjutan setiap tahunnya. Hal ini guna meningkatkan serta menjalin hubungan silaturahim antar warga sekitar. Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara Satu lagi ya ibu, ini ibu.